What's up ESCO fans, welcome back to Time Out! Gimana? Dia lumayan, lumayan seru nanggepin. Kita terakhir interview one on one kayak gini, dulu mundur dari IBL. Bukan masuk ABL? Kayaknya waktu itu mundur, sekarang mundur di ABL. Nah, Kok, gue mau tau aja istri hati Ko Itop sekarang bagaimana nih setelah juara di ABL, lalu gak bisa mempertahankan gelar juaranya nih tahun depan. Sebetulnya gak mempertahankan sih, saya gak mikirin gitu sih. Saat ini tuh lebih happy, dua hal, baru juara. Yang kedua, akhirnya lega udah gak ngurusin basket profesional. Tapi di saat yang bersamaan juga sedih juga karena ya biar gimana pun, 12 tahun. Meskipun dari dulu 2007 pemain-pemain yang pertama kali bareng-bareng udah tinggal satu orang. Yang lain yang baru-baru semua. Tapi ya biar gimana pun, 12 tahun itu ya bukan waktu yang bentar. Udah effort, udah keluar, waktu udah keluar segala macem. Juga bonding dengan temen-temen fans makin luar biasa. Ya itu yang bikin agak terharu sih. Tapi memang harus begini ya kita jalanin. Ini kayaknya selain kontrak dengan ABL udah abis ya, 2 tahun. Ini sepertinya emang Pointop pengen berundi dari ngurus basket. Ini kapan sih kok kepikirannya? Udah lama. Sebelum keluar dari IBL, udah beberapa kali ngomong ke Yayasa Mudahana. Masa sampai 10 tahun sih, saya pernah ngomong kayak gitu. Eh bener kejadian 10 tahun. Lalu waktu itu pikir udah pas nih, udah pas 10 tahun udah. Lalu ada kejadian yang kita gak bisa di ABL. Itu suasana gak enak banget. Akhirnya kita pikir saya sendiri sih lebih beban moral untuk temen-temen pemain dan Yayasan juga maksudnya gak enak. ninggalin mereka di situasi lagi kayak begitu gitu. Saat itu sih dari pihak Yayasan udah oke maksudnya yaudah. Kalau mudahan yaudahan lah. Kalau saatnya memang harus mudahan yaudahan. Lalu ada offer dari ABL. Ya saat itu saya pikir oke deh. ABL kontraknya waktunya ditawarin 2 tahun, kita ambil 2 tahun. Memang dalam hati kecil udah mikir ini terakhir, bener-bener terakhir. Ya saat itu yang saya siapin juga seperti itu udah terakhir. Sampai kontrak pemain pun bisa main. Jadi ya memang udah tujuannya begini saat masuk ABL. Aku udah kenal Kho Itok dari 2006. Ketutuk kita di Vietnam bareng. Pong ASEAN. Gua udah tau lah pokoknya. Passion sama cintanya Kho Itok sama basket. Seperti gimana gua udah tau udah gak perlu dipertanyakan lagi. Men gak akan kangen kok masalah tentang atmosphere. Tim sama bareng-bareng sama anak-anak. Lalu apalagi anting-anting pemain asik itu kan juga seru gitu. Paling, pasti bakal paling kangen itu ya sama atmosphere. Kita udah berhasil ciptain tim yang dari dulu pertama kali 2007 itu lapangan kosong. Kita tanding pun cuma ratusan orang, belain lawan pula. Sampai sekarang fans kita gila-gilaan. Bawa panci. Terakhir-terakhir ya Mas Klopp ya. Gak ada namanya belain lawan tuh udah. Lawan mau masuk lapangan udah enak aja. Udah gemeter duanya udah. Itu yang pasti bakal kangen banget. Karena ini udah atmosphere internasional kayak begini. Jadi ya itu yang saya paling kangen kalau masalah hunting pemain. Dan lain-lain. Itu sih lebih, aduh lega deh gak ngelakuin. Malah lega ya. Ya karena kan apa ya, itu effort. Effort yang sebenernya bener. Ya saya jarang tidur. Lalu lagi off season begini malah jarang tidur. Harus scouting soalnya. Scouting. Scouting terus, terus ya komunikasi sama luar negeri. Di kita malam, di sana siang. Jadi ya itu waktunya jam 3 pagi, jam 3 pagi ya. Itu kita tadi ngomongin fans. Tentang fans yang bawa-bawa panci dan bisik banget. Mungkin salah satu fans terbaik juga di basket Indonesia. Di Gorkertajaya. Koitok pasti dulu kalau masuk sering merinding lah. Lihat seberapa banyak dan juga seberapa passionate fansnya di Gorkertajaya. Itu gak ngeliat itu lagi tuh. Nanti gimana tuh bang? Ya saya liat di Youtube aja. Soalnya pasti sebagai managing partner, Koitok masuk yuk. Dan nonton pertandingan live di ABL pasti ada adrenalin rushnya juga lah. Pasti kayak seru banget gitu. Oh iya, iya, iya. Bentar pasti lagi nonton basket gitu di TV pasti beda lah rasanya kok. Beda, beda. Terus terang. Saya orang yang gak suka nonton game apapun. Kalau itu bukan tim saya yang main. Oke. Saya pasti tidur. Jadi kalau NBA harus Lakers aja ya? Kalau gak Lakers gak boleh. Oh iya, itu beneran. Itu beneran. Jadi kalau saya nonton WNBA udah pasti ada Sparks. Oke. Candace Parker ya. Kalau NBA cuma nonton Lakers. Terakhir juga jarang nonton karena gak mau ngeliat timnya kalah. Soalnya ada Anthony Davis oke lah. Selama IBL, ABL. Istri saya tuh lebih rajin nonton semua game lain. Dari zaman IBL pun dia nonton semua game, pengen liat lawan gimana. Kalau saya nonton lawan pasti tidur. Gak exciting soalnya. Gak exciting. Iya. Meskipun sebetulnya ya harus nonton game lawan untuk kita scouting dan lain-lain. Tapi ya saya nilai gitu. Jadi pasti kalau dibilang kehilangan ya pasti kehilangan. Cuma ya saya rasa ini juga mungkin akan ada penerus saya. Saya gak tau akan ada penerus saya yang kerja sama Maya Yassan. Belum tentu dia juga gak bisa ngebangun lebih bagus dari saya gitu. Jadi ya kita lihat aja nantinya gimana. Yang pasti lebih dari satu dekade ya udah cukup lah. Ngomongin soal mengganti. Malah gue dengerin sebuah podcast. Tadi ini baru gue dengerin. Katanya memang Koi Talk sudah mengajukan mungkin dua nama ya. Udah. Calon manajin partner barunya dengan Yayasan ya. Udah beberapa tahun. Udah beberapa tahun. Udah beberapa tahun. Ini prosesnya sudah mendekati mau. Dan atau masih agak jauh. Nah. Ini juga sebetulnya. Hubungan saya sama Yayasan tuh baik banget. Jadi saya happy. Mereka happy. Sebetulnya jujur aja. Gak ada dari kita tuh yang pengen mudahan. Iya. Kita juga semua gak ada yang mau Koi Talk mudahan kok. Maksudnya apa ya. Di luar dari fans dan lain-lain. Kita ngerasa. Hubungan kerjasama ini tuh. Enak. Jadi. Kalau misalnya saya sendiri. Ngerasa. Gak ngerasa. Udah lah capek gitu. Ya. Ini akan terus. Dan gak akan berhenti-berhenti. Sebetulnya. Atas dasar pemikiran. Kita punya pemikiran kayak begitu. Waktu saya bawa kandidat ini. Kenalin. Dan lain-lain. Yayasan juga punya pertanyaan ke mereka. Kita punya. Hubungan kerjasama sama Itok. Enak nih. Ya. Dia lakuin ini. Gini-gini. Terus terang. Kalau saya masuk tempat kerja baru. Belum apapun. Dan dibandingin sama orang. Kan gak enak juga gitu. Ya. Ini yang. Mungkin ya. Yang tadi saya bilang. Mungkin jalannya harus begini. Saya harus. Lepas dulu. Jadi dengan begitu. Saya bisa. Apa. Kasih kesempatan. Untuk. Yayasan juga membuka diri. Ya. Kandidat-kandidat lain. Oke. Ini kemarin ada gosip kok. Gue gak tau. Dia mau jawab apa-apa ya. Tapi gue tanya dulu aja lah. Jadi kemarin itu ada gosip. Katanya bisa aja. Jelas. Dengan miga baru. Yang dibentuk oleh. Owner sebuah tim di Thailand. Oke. Oke. Ini. Gosipnya. Gosip aja. Atau ada rencana sebenernya? Banyak sih. Sebetulnya yang ngajakin kita. Salah satunya juga. Ya. Tim Thailand juga ada ngajakin kita juga. Tapi ya. Saya. Karena fokusnya. Pengen mudahan. Jadi. Ya. Kita gak lanjutin. Bikin jauh. Oke. Jadi. Itu ya halusannya. Ya. Misalnya nanti ya. Atau. 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 Berarti. Saya. Mau. Lanjutin ya. Saya kenalin. Oke. Mereka. Oke. Sekarang kan. Koitok. Sedang koncentrasi nih. Untuk tim. Nasional Putri. Indonesia. Untuk SEA Games. Bagaimana sih. First impression nya. Koitok. Kaya waktu liat. Tim Nasional Putri. Bertanding di Korea. Untuk. Tapi sih. Ada. Sesuai. Terus terang sih. Diluar dari. Target. Kita gak ada. Target menang. Satu game pun gak ada. Karena kita tau. Korea. Secara. Tiba ranking aja. Mereka tuh. 18. Kita 58. Oke. Jauh juga. Iya. Dan yang main disana. Tim profesional. Meskipun. Untuk. Turnamen kemarin. Mereka gak pake asing. Tapi tetep aja. Level Korea tuh. Jauh banget. Ehm. Kita bisa menang 2 game. Ehm. Ada beberapa game. Jauh juga. Kita hampir menang 2 game. Jadi. Kita cukup happy. Dengan. 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 Hasil. Di Korea. Ada pemain aktualisasi. Kimberly. Dian Luis. Semoga bisa bermain. Semoga bisa bermain ya. Dicy Games. Ini. Kalo gue cek. Emang di. Google. Di apa. Di. Wikipedianya. Kayaknya satu kampus nih. Masih ASIO ya. Di UMass ya. Ini. Apakah emang. Dapet rekomendasi dari dia. Atau gimana. Awalnya nyari. Lagi nyari-nyari. Itu. Salah satu nama ini. Kim. Kimberly ini. Lalu. Pelatih juga cocok. Dengan. Dada Dada. Dan. Dia udah pernah 2 kali dipanggil seleksi timnas Kanada. Oke. Wow. Ehm. Pelatih kita sekarang. Orang Kanada. Yang tinggal di Australia. Oke. Ehm. Dia sempet kontak ke. Kanada. Federasi basket di Kanada. Ngecek tentang pemain ini. Ehm. Dan dikasih tau. Oh iya itu bagus. Kita udah pernah seleksi 2 kali. Tapi memang. Ehm. Untuk kita. Masih belum bisa tembus ke 12. Untuk timnas Kanada. Nah. Disitu. Kita liat. Data-data dan lain-lain. Cocok. Kita kontak. Nyari jawab. Oke. Contak. Lagi. Lagi. Contaknya lewat apa? Ada agent. Sempet kontak lewat social media juga. Lagi jawab. Lalu lewat. Agent. Juga. Ehm. Responnya slow. Oke. Pas kita liat lagi. Eh. UMass. Nah. Disitu. Kita kontak ASIO. Kenal ga? Dia sama-sama dari UMass. Ini mau kita ajak nih. Oh iya kenal. Itu kenal banget. Akhirnya. ASIO yang wanekin. Dan. Dan. Anaknya cocok. Oh. Jadi. Ya mungkin dia percaya. Sama. Koneksi gitu. Jadi akhirnya dia mau dateng. Gitu. Oke. Kalau ini. Udah 12 tahun. Di basket. Kalau bisa sameras. Satu kalimat. Selama 12 tahun. Pengalamannya di basket. Bagaimana nih? Seru. Ehm. Challenging. Dan bikin capek. Dan bikin capek. Apakah. Pintunya sudah tertutup. Kalau itu. Come back. Mungkin setelah vakum. Karena. Ngomongnya kalau di media. Sering ngomongnya vakum deh. Dari basket. Pintu itu masih terbuka. Apakah pintu itu masih terbuka atau enggak? Yang ngomong. Yang ngomong vakum. Oh. Fans challenge. Ehm. Gak tau sih. Sekarang sih gak tau. Gak berani ngomong apa-apa. Cuman maksudnya. Ya. Saat ini saya bener. Yang tadi saya bilang. Ehm. Ehm. Tegak. Karena. Bisa istirahat. Bener-bener bisa istirahat. Kalau. Dulu-dulu tuh bener. Di IBL. Off season. Mikirin. Nyari pemain. Ya. Pemain lokal. Deal sana-situ. Di ABL. Lebih gila lagi. Kalau di IBL. Jamnya masih sama. Abel. Jamnya udah. Jamnya. Luar negeri. Ya. Ya itu yang bikin. Gak bisa istirahat. Kalau lagi season. Ya tau sendiri lah. Traveling. Apa dan lain-lain. Ehm. Ya. Pengen enjoy dulu aja. Sama anak. Gak mulai gede. Pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan yang paling gila. Apa? Ada gak sih. Kemungkinan. Kedepannya. Amin. Amin ya. Amin. Kita doain semua. Biar Ko Itop comeback ke basket. Langsung NBA aja kok. Iya. Biar seru di basket Indonesia. Kalau gitu kok. Thank you banget kok. Sukses. Thank you banget. Kita pasti kehilangan banget nih. Sosoknya Ko Itop di basket Indonesia. Gak ada Rocky Padiri. Iya. Kita mau bilang thank you juga. Udah memberikan gelar ABL. Thank you. Saya yang thank you. Untuk Surabaya dan juga Indonesia. Kita sangat appreciate banget. Dengan effortnya Ko Itop. Chile. Dan semua. Team. Staff. Pelatih juga. Dari CLS. Thank you banget kok. So guys. Itu aja interview gue dengan Ko Itop. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you guys. See you next week. Peace.